Mark Cucuria senang bisa bantu Chelsea lagi usai di landa cedera. Mark Cucuria telah melalui perjalanan yang penuh ujian untuk pulih dari cedera, dan kembalinya dia di saat yang tepat merupakan dorongan bagi Mauricio Pochettino, terutama karena absennya Ben Chilwell akibat cedera lutut. Setelah kemenangan atas Tamek Pais, Sangbek Kiri menyatakan bahwa meskipun perjalanannya tidak mudah, dia merasa senang bisa membantu tim lagi. Dalam wawancara dengan situs resmi klub, Cucuria mengungkapkan, mengalami cedera sebagai seorang pemain bukanlah hal yang mudah, saya berusaha keras dan berdedikasi sepenuhnya untuk pulih. Saya bersyukur mendapat kesempatan bermain dan memberikan kontribusi bagi tim, semoga ini menjadi awal dari banyak penampilan lainnya. Saya merasa tim bermain dengan baik dalam pertandingan tersebut. Meskipun kami mendominasi, kami kebobolan dua gol yang seharusnya bisa dihindari, kami perlu meningkatkan performa kami. Namun, saya senang dengan kemenangan tim, tambahnya. Pemain asal Spanyol itu kemungkinan akan memiliki kesempatan untuk menampilkan penampilan yang mengesankan saat Chelsea menghadapi Leicester City di perempat final Piala FA di Stamford Bridge. Axel Di Sassi, kebersamaan jadi kunci kemenangan Chelsea atas Newcastle. Setelah pertandingan melawan Newcastle, Di Sassi menjelaskan bagaimana kerja sama tim memungkinkan perubahan mulus dalam susunan pemain meskipun beberapa pemain mengalami cedera dan absen. Dalam latihan, kami sudah terbiasa bekerja bersama dengan Mark, Trevoh, dan Malo, kata Di Sassi. Kami telah siap untuk bermain bersama dan saya rasa kami bermain dengan baik sebagai satu kesatuan, kami masih perlu meningkatkan diri, tetapi saya merasa kami sedang bergerak ke arah yang benar. Ini merupakan hari ulang tahun yang sempurna bagi saya, tim bermain dengan baik. Kami tetap solid sampai akhir dan saya sangat senang setelah pertandingan ini, sekarang saya akan menikmati waktu bersama keluarga saya. Pemain yang berusia 26 tahun ini menganggap bahwa semangat tim adalah kunci keberhasilan, menyeroti sikap pemain pengganti mudrik yang, setelah masuk ke dalam pertandingan, berhasil mengamankan kemenangan dengan gerakan yang tepat. Di Sassi menambahkan, semangat dalam tim sangatlah penting. Menurut saya, semangatnya sungguh luar biasa, ketika kami bermain bersama-sama dengan semangat seperti ini, kami menyadari bahwa kami bisa mencapai banyak hal. Kami harus mempertahankan semangat ini karena akan sangat berguna bagi kami dalam sisa musim. Ketika Misha turun ke lapangan, ia benar-benar membuat perbedaan, menunjukkan bahwa setiap pemain memiliki potensi untuk memberikan kontribusi, kami adalah satu kesatuan, ini adalah pesan positif bagi tim. Saya berharap di masa depan kami bisa tetap bersatu seperti ini. Kami adalah tim yang solid dan semua orang harus tetap fokus, ungkap di Sassi. Chelsea Bajak Staff Pelatih Brentford, Bernardo Cueva Menurut laporan dari The Athletic, Bernardo Cueva diharapkan akan pindah ke Chelsea pada akhir musim, dan laporan tersebut menyebutkan bahwa Mauricio Pochettino mendukung sepenuhnya kedatangan pelatih Meksiko tersebut. Meskipun Pochettino tampak meremehkan pentingnya pelatih bola mati beberapa bulan lalu, langkah tebelus untuk merekrut Cueva tetap dilakukan. Pochettino menyatakan, kami banyak berfokus pada bola mati. Setelah itu, ini semua tentang kualitas pemain, ini tergantung pada keputusan yang diambil. Pada saat ini kami tidak memiliki spesialis, meskipun Ben Chilwell mungkin pandai dalam mengirimkan bola, namun kita tidak memiliki spesialis lainnya. Jika Anda ingin menjadi ahli dalam bola mati, kami melatih banyak hal. Tetapi, Anda juga memerlukan pemain yang pandai dalam menendang bola, tambahnya. Ketika Anda memiliki penendang yang bagus, seperti yang dimiliki Wolves atau Manchester City, itu tidak hanya tentang pekerjaan. Kami melakukan pekerjaan yang sama, tapi intinya adalah memiliki pemain yang bagus. Kami memiliki spesialis di staff pelatih kami yang bertanggung jawab atas berbagai aspek, kami bisa mempromosikan spesialis itu atau tidak, tergantung pada bagaimana kami ingin mengkomunikasikan ide pelatihan bola mati. Kami memiliki tim ahli untuk bola mati, termasuk analis dan staff pelatih, dan kami bekerja keras. Sekarang, kami sedang mencari spesialis berkualitas untuk musim depan. Saingi MU, Chelsea juga kejar Jules Kounde. Barcelona saat ini sedang menghadapi masalah keuangan dan berencana untuk menjual beberapa pemain mereka di musim panas mendatang. Salah satu pemain yang dikabarkan akan dijual adalah Jules Kounde. Back timnas Perancis ini sedang menjadi sorotan, terutama oleh klub-klub Liga Inggris seperti Manchester United dan Chelsea. Menurut laporan dari Sport, Manchester United bukanlah satu-satunya klub Liga Inggris yang tertarik pada Kounde. Chelsea juga dikabarkan tertarik untuk membawa back tersebut ke Stamford Bridge. Chelsea memiliki minat besar dalam merekrut Kounde di musim panas mendatang, dengan mempertimbangkan untuk menggantikan peran Thiago Silva yang diakini akan meninggalkan klub pada musim panas. Kounde dianggap sebagai opsi yang menarik bagi Chelsea karena performanya yang konsisten dan kemampuannya untuk bermain sebagai back kanan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi tim. Chelsea sedang melakukan persiapan untuk merekrut Kounde dari Barcelona. Mereka berencana untuk menghubungi Barcelona dalam waktu dekat untuk membahas transfer sang back. Selain itu, mereka juga akan mendekati agen Kounde untuk menawarkan kesepakatan kepada sang pemain agar bersedia bergabung dengan klub. Barcelona dikabarkan menetapkan harga jual sekitar 60 juta euro untuk Kounde, yang diharapkan dapat dipenuhi oleh Chelsea. Armando Broya jadi camat di Fulham, Chelsea akan kecipratan uang. Armando Broya bergabung dengan Fulham pada jendela transfer Januari dengan tujuan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di sisa musim. Namun, meskipun usianya masih 22 tahun, ia belum pernah memulai pertandingan di Premier League bersama tim yang diasuh Marco Silva. Hanya 4 kali tampil sebagai pemain pengganti. Menurut laporan Daily Mail, Chelsea membiarkan Fulham rekrut Broya tanpa membayar speser pun, dengan syarat bahwa sang striker harus bermain dalam 60 persen atau lebih dari sisa pertandingan klub tersebut. Laporan itu juga menyebutkan bahwa untuk menghindari biaya pinjaman sebesar 4 juta euro kepada Chelsea, Broya harus memulai sebagai pemain inti dalam 10 pertandingan terakhir Fulham. Broya menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di lini serangan Fulham, dengan penampilan impresif Rodrigo Muniz yang telah mencetak 5 gol dalam 6 pertandingan terakhirnya. Selain itu, Fulham juga akan menyambut kembalinya Raul Jimenez yang telah absen sejak akhir Januari karena cedera hamstring. Marco Silva menyampaikan bulan lalu mengenai situasi Armando Broya di Ceraven Cottage, mengatakan bahwa Broya harus bersabar menunggu kesempatan bermain. Silva percaya bahwa Broya adalah pemain yang tepat untuk timnya. Broya tiba di klub pada hari batas transfer sebelum pertandingan melawan Burnley dan hanya bermain selama 20 menit, di mana Rodrigo mencetak gol. Namun, pada pertandingan berikutnya, Rodrigo mencetak 2 gol. Sayangnya, Broya tidak dapat bermain minggu lalu karena alasan kesehatan. Namun, sekarang dia sudah siap dan Silva akan menentukan apakah akan memasukkan Broya ke dalam starting line up. Silva mengakui bahwa Broya telah bekerja keras di klub sebelumnya dengan gaya permainan yang berbeda, dan dia butuh waktu untuk beradaptasi dengan tim saat ini. Proses adaptasi membutuhkan waktu, tetapi kualitas Broya sudah mulai terlihat. Terima kasih telah menonton!